Ijinkan saya menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini kalau tadi kita lihat paparanya surat-suratnya sudah lengkap dalam perizinan, kelengkapannya maupun dukungan dananya waktu uji klinis vaksin fase 1 dan itu sesuai yang diutarakan oleh Bapak Menteri Klinis tadi begitu masuk uji klinis memang pendanaan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan kemudian dari Badan POM juga kami berterima kasih karena ikut mengawal, ikut menyertai di dalam kami melakukan uji klinis karena sifatnya adalah terbuka kenapa baru diungkapkan, nah setelah lahir baru kita beri nama namanya vaksinusantara karena sudah lahir nah kemudian seperti mohon izin kalau kami flashback ke depan kenapa kami mengembangkan dendritik sel vaksin ini sejak 2015 sebenarnya saya secara pribadi juga sudah mengembangkan proses dendritik sel vaksin ini di sel cure center RSBAD Gatosploto sehingga ini terus mengembang, sehingga begitu ada ide untuk dendritik vaksin untuk COVID-19, kayung jadi bersambut dan kemudian kami juga sudah mendapatkan uji binatangnya mengenai dendritik vaksin COVID-19 melalui pihak ketiga di Amerika sehingga ini semua bisa berjalan baik membuat mantap kami saya waktu itu selaku Menteri Kesehatan untuk ikut peran serta di dalam ada kegiatan anak bangsa yang ingin mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis dendritik sel yang tentunya karena sifatnya autologus, sifatnya adalah individual tentunya adalah sangat-sangat aman itu yang bisa saya latar belakangi bahwa dendritik sel sudah kita kenal dan kita sudah publis di internasional jurnal untuk dendritik sel vaksin tetapi memang waktu itu saya publiskan dalam bentuk untuk dendritik sel vaksin untuk cancer jadi saya memang apa ya senangannya saya memang untuk riset dan kebetulan ini saya bisa mendorong teman-teman dari Kepulit Dukonegoro untuk bisa ikut mengembangkan ini dan saya bersyukur waktu itu Kementerian Kesehatan bisa men-supportnya dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut supporting dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Badan POK karena itu meskipun BABUK belum keluar saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Badan POK dan Kementerian Kesehatan mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan menjadi ya fondasi yang baik paling tidak kalau untuk mengatasi yang autoimun ataupun yang komorbi gerat maupun yang memang terkendala dengan vaksin-vaksin yang lain ini menjadi sebuah solusi maupun alternatif yang bisa digunakan terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!